Halo semuanya, apa kabar? Udah lama nih kita gak ngevlog Hai guys Hi guys Hai guys Saya lagi sibuk ini soalnya Lagi sibuk editingnya kakak bos Film kakak bos Iya, makanya tidak ngevlog Ini orang nanya, kenapa tidak ngevlog Oke, kita akan ngevlog sekarang teman-teman Dan sekarang kita mulai dengan Makan siang Ya, ada nasi goreng juga Ada nasi goreng Ada telur dadar Ada telur ceplok Nah, telur ceplok Ada soto, betawi, hasbian Eh, hasbian tari gak tuh? Yeay Cemburu gak? Kan kalau itu kan Biannya di film Kalau disini kan Biannya saya Tapi saya Bian Kerok Hahaha Apa sih? Jokes-jokes garing Jokes-jokes, bapak-bapak Ini sate ayam Dan juga ada Si Naka lagi makan Siang juga Enak, enak, enak Naka suka? Lagi nungnya Hahaha Jadi, kita tuh pengen Ngepost Naka ya? Boleh gak? Kita pengen ngepost Naka Nah, cuman Kemarin Kita tunggu momennya aja lah Karena makin kesini tuh Makin banyak hal-hal yang Terdokumentasikan gitu Iya Ya, kalau misalnya Kenapa-kenapa Mungkin HP kita rusak kah? Hmm Atau apa? Itu bisa hilang Dan kita Tempat penyimpanannya dimana gitu Binum Kayaknya Kayaknya kita Akhirnya memutuskan Untuk beberapa memori Kita rilis ke Sosial media kita ya Iya Biar kita bisa lihat setiap saat Kalau lagi pengen gitu-gitu Sebenarnya Utamanya vlog kita ya Karena vlog ini memang Akan menjadi Pengingat Aku dan Mbak Ari Ketika tua nanti Dan Kan sedih juga Kalau misalnya nanti Nakanya sudah besar Pas dia lihat Kok semua muka saya di blur gitu Jadi dia Malah gak punya bayangan Tentang masa kecilnya Hanya karena mukanya Kita tutup-tutupin semua gitu Iya Jadi Dan dulu kita kan sebenarnya Tidak expose Karena Melindungi Mentalnya Si ibu ini Iya kan Terbaik Iya Karena kan kadang-kadang Ya bukan hanya Sekedar masalah lain Tapi juga Omongan-omongan Netizen Netizen Takutnya Mempengaruhi Tapi netizen yang Pro sama kita sih Banyak Maksudnya yang support Banyak banget Cuman kan kadang-kadang Kita itu lebih gampang melihat Yang sedikit Sedikit Untuk menyakiti Untuk menyakiti Jadi kita Daripada yang sedikit Untuk menyakiti itu muncul Mungkin kita Gak usah Gak usah sama sekali Karena kan takutnya Nona baby blues Hanya gara-gara komentar-komentar Pada saat itu kan Secara psikis juga Dia pasti rentan banget Orang baru habis melahirkan Anak harus banyak yang diulusin Betul Bener banget Iya kan Jadi kayak Ah udah lah Kita kurangi Minimalisir gitu Salah satunya Kita putuskan bersama Udah Naka jangan dulu kita expose ya Akutnya ada omongan-omongan komentar yang Ketika Nona baca Malah jadi gak nyaman Betul Oke Tapi sekarang Nona udah Strong Aku sudah menjadi Bukan berarti kalian boleh ngatain anak saya juga ya Bapak nengatnya marah bukan saya lagi Gak lah Maksudnya Ngapain sih Berkomentar-komentar negatif di sosial media Ayo kita saja support aja Bikin sosial media jadi sesuatu yang sehat Kalau sosial medianya sehat Kita juga Ya misalnya berbagi Apapun yang ada di sekitar kita juga nyaman gitu Dan maksudnya Kalau memang teman-teman Misalnya punya Hati yang tidak baik Mending disimpan aja gak sih Iya Yang bisa diungkapkan gitu loh Kayak gak perlu gitu Manusiawi kadang-kadang punya sesuatu yang Apaan sih kok gini Tapi kadang-kadang kita telang aja Kita skip Sama skip gitu Skip aja kita Cari yang menyenangkan hati Iya Kadang-kadang kita juga gitu kan Sebagai manusiawi kayak Apaan sih ini orang Tapi kan tidak membuat kita untuk Kementar kau Menjadi Kementar kau akan Oh sakit Baik Iya Kayaknya gak perlu gitu loh Nah Sekarang Kita punya satu video Lucu banget menurut kita Bukan lucu sih Tapi lebih ke Mengagungkan gitu Jadi Videonya adalah Maka Naka lagi nyanyi Umur Satu tahun Lapan bulan Dia sudah bisa nyanyi beberapa lagu Dan ini adalah videonya Teng 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 Di Teng 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 Tidak Bagaimana teman-teman videonya? Bagus kan dia menyanyinya kan? Gemus banget Nah sekarang kita sudah ada di tempat sapi Saya menjadi juragan sapi sekarang Dia menjadi juragan sapi sekarang Tahun lalu kita sudah datang ke sini juga Cari-cari sapi dan sekarang tahun ini kita datang lagi Ini sapi-sapi Bima ya? Ini sapi Bima lokal Untuk kurban Memang sengaja dibawa dari Bima untuk kurban Tahun lalu yang datang itu Om Aba ya? Iya Om Aba Sekarang saya punya abang dari Bima nih Sekarang yang mengawal sapi-sapi adalah Ini adalah Om Jagger Mandolo Agus Jagger Mandolo Agus 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 biasa disapa Agus Biasa disapa Agus Jagger Jagger dari kampung Bima Enggarlo Enggarlo Mari kita lihat-lihat sapi-sapinya Om Agus Ayo Nah ini dia sapi-sapinya nih Ini sapi-sapi Sapi ini ada berapa ekor? Bima Lima ekor Tinggal empat sisanya Tinggal empat Indah Tinggal empat Jadi aku tuh lagi nyobakan Aku lagi coba bawa Kemarin lima Lima sapi ya Dari lima Mati satu Tinggal empat Tapi sudah laku semua Atau bak? Iya tinggal satu ini kan di kemarin ditawar Nah baru Belum ditandain tawar Tidak jadi? Iya Tidak jadi Ini sapi tiga sudah jadi Sudah laku Sudah laku semua Ini tinggal satu nih guys Kalau kalian mau Murah banget Tenang aja Ini berapa Om Agus? Kita buka harganya? Saya buka harga 16 juta aja Nih 16 juta aja Kalian bisa beli sapi Agak montok tuh ya Si kecil Di pojok Itu harganya 16 juta aja Udah pokoknya kalian kalau mau kurban Lagi ada budgetnya segitu Langsung aja kesini Oke? Kalau yang belum Ada yang ambil yang mana aja? Punya-nya Om Agus yang lain Harga-harga berapa? Kisarannya ini Kisaran berapa? Dari berapa sampai berapa? Disini ada yang gede-gede juga nih 20 juta 20 juta ada Iya kalau yang besar ada 20 juta Terus? Panik, panik, panik Tiba-tiba disuruh ngomong di depan kamera Panik bro Panik kan baru lihat Berapa tahun kita Baru ketemu Oh begitu Jadi Abang Agus tuh dulu Sewaktu saya di Jakarta Sempat main juga Tahun berapa itu ya 2015 Mungkin 2014-2015 Terus habis itu Abang Agus pergi berkelana Tidak jelas Bukan gak jelas deh Ke Makassar Ke Makassar terus kemana? Ke Bali kan Anda? Ke Bali Terus Si Bola Si Bola Nakal Anak nakal katanya Si Bola anak nakal Bukan anak bayi Oh ini berarti yang dibawa kemarin dari Bima Ini saya punya sapi nih Coklat-coklat Ini tuh alamatnya di Dimana ini ya Abang Agus? Di dekat Kampung Kerambutan Nanti aku kasih alamat jelasnya Nanti disini Nantilah onco ya editor ini Oke siap Ya gak sih? Terus disini juga banyak sapi Dari Bima semua ini? Bima semua ini Bagus? Iya enggak Dan ada yang paling besar juga tuh? Iya ini kan lokal semua Lokal semua tadi? Iya yang dari Bima Bima Tombora dia Ini semuanya sudah mau habis atau masih ada beberapa? Masih ada beberapa ekor Mak lebih 20 Sudah 20 yang laku? Iya 20 ke atas Wow Artinya kan sebenarnya Penjualan sapi tahun ini agak meningkat ya? Dari tahun yang lalu kan? Alhamdulillah dibaring tahun yang lalu kan Lagi masa-masa panceklik? Masih susah kemarin Sekarang Alhamdulillah orang udah mulai Ada rezekinya untuk berkorban tahun ini Jadi kalau teman-teman Misalnya di daerah Kampung Rambutan Daerah Jakarta Tibur Bisa banget nanti ke sini aja Karena sapinya menurut aku Cukup worth it Dengan harga segitu Dengan Apa? Sapinya yang lumayan besar gini Ini montok banget nih Di tempat lain itu bisa sampai 30-an juta Tapi di sini kita kasih harga Worth it gitu ya Apa maksudnya tidak terlalu mahal Nanti ke sini aja belanja sapi Ini lokal punya juga Bima punya Bima asli ini yang punya Dan itu udah terkenal Kalau sapi Bima itu pasti bagus Dagingnya enak Empuk Padat dia Padat Oh di sini siapa punya? Iya Petani? Iya petani semuanya Petani Bima Kasih ini nih abang Sudah berapa hari anda di sini? Udah lama indah hampir Mau sebulan Sudah mau satu bulan untuk Mengaisi rezeki Emisi swap nasi Asik Ini udah laku guys 30 juta guys Sapinya teman-teman dari Bima Bagus Gede banget Besar Montok Siapa yang ambil? Ada salah satu Buat prokak Yang belum selanjutnya? Langsung Kurbannya Memang memberikan yang terbaik Kurban itu memang Sebaiknya kita kasih yang terbaik Sebesar begini Tapi kalau ini Ya Semampunya saja Kambing boleh Sapi yang semakin besar Boleh juga Alhamdulillah Berapa kilo ya? Ada 550 Sekarang 550 250 kilo Teman-teman 30 juta Udah sold out Yang belum sold out mana? Seperti ada yang berminat Yang mana om? Sini kita lihat yang sold out lagi Terlalu malas Terlalu mager Terlalu mager Bro Cian-cian disuruh kerja Kata dia Assalamualaikum Assalamualaikum Masa lagi lanjut pak Ini Ini Kalau ada yang mau cari sapi Masa ada yang Ucapin supi Ini semua di atas 300 kilo Harga terjangkau Harga terjangkau Barang bagus Kita live tiktok kah? Live tiktok? Boleh Live tiktok? Tiktok mu? Eh Yuk gas Anca sambil tegan boleh? Boleh Kita sambil live tiktok guys Si Juragan satu Juragan sapi Eh tapi belum bisa diganti lagi judulnya Allah Apa? Gak bisa diganti apa? Sini Beli sapi Jual sapi kurban Jual sapi kurban aja Jangan beli sapi kurban Habis itu lupa diganti lagi judulnya Live kita ya Kita lagi di tempat sapi Sekarang aku menjadi juragan sapi Yes dan disini kita sudah bersama dengan Pemandu-pemandu sapi dari Bima Ada Bang Agus Ada siapa lagi bang? Ada Bang Jack Bang Jack dari Bima langsung bang ya Ada siapa lagi nih bang? Abang-abangan kita banyak banget disini Assalamualaikum 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 Bang Dul Bang Dul Siap Ini kita lagi Memantau sapi-sapi kurban Yang ada di Kampung Rambutan Kampung Rambutan ya bang? Betul sekali Cari aja di Laserkun Ciracas Cari aja di Laserkun Ciracas Kalau misalnya ada teman-teman yang sedang mencari-cari sapi kurban Kambing juga ada ya? Ada Di sini ada kambing Kalau nggak ntar malam besok Ada kambing juga Ada sapi-sapi juga Ini kisaran harganya berapa aja bang? Dari yang 17 juta sampai 30 juta Dari 17 juta sampai 30 juta Yang sana yang paling gede itu sudah laku Berapa? 30 juta itu ya? Sekarang yang belum laku itu tinggal yang di sini-sini Aku ada tebak-tebakan sapi Apa tuh? Backgroundnya sapi Backgroundnya sapi Aku ada tebak-tebakan sapi Apa tuh? Sapi Sapi apa Yang terbaik? Sapi Bima Betul Tapi bukan itu jawabannya Jawabannya apa? Sapi yang terbaik adalah Sapi Kir Indah Permata Sari Abang-abang aja tepuk tangan dong Tangan dong Bleh Memang jok bapak-bapaknya Nyambung Adul lagi malapan Ini yang paling gede nih kayaknya nih Ini yang paling gede nih Hakan yang banyak ya Biar sehat Besar nih Bisa sekali ya Ini bisa loh Duduk sambil makan ya Nom 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 Tuh Tadi ini nih agak malas nih Ini lagi mangga Yang tadi ya Gila ya panas-panas begini Gue disuruh berdiri lagi Disini loh Cakep-cakep Disini menurut aku sih murah-murah ya Tadi sapi aku Masih ada yang sekitar 16 juta tuh Ini ada juga yang sekitar 20 Yang paling besar 30 juta aja Jadi menurut aku ini cukup worth it Dengan Dengan sapi yang sebesar itu Menurut aku tidak semahal itu sih Jadi kalau kalian mau Nanti kesini aja Oke Tapi senyum ya Jangan senyum ya Oke Terima kasih 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 Terima kasih